Assalamualaikum Mari masuk Bentar 2022 Kita mulai dari sebelah sini ya Jadi di sebelah sini masih sama Seperti tahun 2021 kemarin Di sini Hiasannya masih sama Yang ini sama kemoceng ini juga masih sama Motif dan modelnya masih sama Cuman di bagian sini Jadi di sini kemarin itu kan Di sini ada karpet tuh Yang di room tur 2021 Nah kali ini kursi yang sebelumnya Aku taruh di tengah ini jadi aku taruh di samping Aku taruh di pinggir sebelah sini di pojokan ini Nah jadi sekarang Kalau ada tamu yang ke rumah itu bisa duduk di sini Terus di sebelah sini Nah di sebelah sini Aku kemarin udah beli laci Ini laci rotan yang isinya ada macam-macam Terutama berkas-berkas suami dan juga mainan anak aku taruh di sini biar lebih rapi Nah kalau untuk bagian laci Jadi di bagian laci di sini tuh ada kayak Ini main buku-buku anak aku Dan di bagian bawah sini Ini tuh mainan anak aku Aku masih ngajak taruh di sini biar lebih rapi Di sebelah sini ini tuh berkas suami aku Berkas-berkas untuk dia kerja Nah di bagian sini ini tuh pampers dan juga tas untuk dia pergi-pergi Pergi-pergi gitu Nah di bagian sini Ini juga lagi-lagi nih berkas suami Tapi ini bagian ini yang ini berkasnya beda Ini untuk yang dia waktu masih kerja di tempat lama Tapi masih disimpen Dan di bagian sini Ini tuh pancing suami Oke Cuma itu aja sih untuk isi lacinya masih terkendali untuk sejauh ini Tapi nggak tau ke depannya nanti kayak gimana Tapi paling nggak kan Sekarang jauh lebih rapi ya jadi kelihatannya Laci rotan ini untuk lebih jelasnya nanti Kalau mau lihat di detailnya Bisa nonton di video makeover uang tamu ya Untuk laci rotan ini Ini semuanya bunga-bunganya Fas bunganya Potnya Dan juga alas atas lacinya ini Aku semuanya beli di Shopee Nanti linknya bisa aku sertain di description box ya Tuh Jadi kan sebelumnya itu Oke kita kilas balik sebentar ya bun ya Jadi sebelumnya untuk kursi yang merah itu Itu aku letakinya di sebelah sini Di tengah-tengah Laci ini belum ada Karpet ini posisinya masih digulung Aku taruh di pojokan Nah sekarang kursinya aku taruh di pojokan Karpetnya aku bentangin disini Biar ini bisa untuk ruang santai Ini untuk bisa lese-lesehan Bisa kegoleran Atau mageran-mageran disini nih Terus aku juga kisi bantal Disini aku beli bantal Sarungnya aku beli di Shopee juga Nah jadi posisinya sekarang kayak gini Ruang tamu aku bun Ada kursi untuk duduk di atas Dan juga ada karpet bisa untuk lesehan di bawah Dan di bagian atasnya disini aku taruh Makerema Makerema dinding ini aku suka banget nih Ini aku juga beli di Shopee Waktu itu harganya Rp 115.000 Ini kita bisa request ya Warnanya sama warna apa Disini aku tuh bingung awalnya sama warna apa Tapi disaranin sama sellernya Itu sellernya baik banget Ya saranin kalau sebaiknya karena tema rumahnya ada pink-pinknya juga Jadi disini bagian disini ada pink Terus putih dan maron Karena kebetulan karpet aku warna maron Dan di atasnya masih sama Hiasannya hiasan dinding kayak yang di room tour 2021 Itu masih sama Cuma di bagian sininya aja aku taruh makram Nah juga sebelum di video makeover Disini aku udah tempelin Wall sticker Modalis gitu Jadi kan sebelumnya itu cek antara hijau dan birunya itu enggak rata tuh Ada turun naik turun naik agak turun naik gitu Jadi aku tempelin model disini jadi kelihatan rapi banget kan Jadi lebih cantik sekarang Makanya kalau yang belum nonton room tour aku Nonton dulu dong yang room tour 2021 Biar bisa lihat perbandingannya antara room tour yang 2021 dan yang sekarang 2022 Nah di bagian sini masih sama kayak yang tahun sebelumnya Di bagian sini ada lemari aku masih sama lemari yang kayak yang tahun sebelumnya Disini ada mainan anak aku Di sana sih di bagian laci sini tuh Maaf ini udah leman Aku tutupin ya Tuh masih sama di yang atas bagian atas itu sepak uji suami aku Terus bagian tengah itu baju anak aku dan bagian bawah bajuku Terus mukana dan ada bed cover Eh mukana maaf Itu juga ada kalau mukana di kamar Tuh maaf ya gak rapi ya Oke terus bagian sampingnya juga ini tuh Nah ini untuk baju-baju yang untuk pergi-pergi Untuk pesta-pesta Untuk kondangan Aku tarinya disini Karena ini digantung Kalau yang tadi kan disebelah situ itu untuk yang dilip-lipat Yang listrik kayak ini Ini baju-pergi-baju aku Baju pesami Baju anak juga ada yang digantungin Oke lanjut Kita selanjutnya kesini Nah disini di bagian pojokan sini Sebelumnya Untuk yang di video room ter 2021 Disini gak ada apa-apa nih Di atas laci Di atas laci maaf Di atas kulkas nih Cuman ada hiasan bunga yang satu roda-roda yang itu tuh Nih yang sepeda-sepedaan Aku taruh disini sebelumnya Tapi sekarang aku taruh disini adalah ini Tisu tempat tisu Tempat tisu ini aku bawa belinya di Shopee juga Ini harganya Rp45.000 Terus ini aku taruh Keranjang rotan gitu Ini rotan asli ya Tuh bisa lihat Rotan Dia di Kayak di apa sih namanya tuh Di rangkai-rangkai gitu ya Terus disini ada Ini tuh Untuk ganjalan aja Biar bunganya lebih kelihatan tinggi Terus aku pasangin Ini Ini sisa dari Wall sticker Wall sticker di inding aku Aku tempelin di kaleng ini Biar kelihatan lebih bunga-bunga Saya biciknya Dan ini bunga Aku juga beli di Shopee Ini murah nih Hitungannya Rp20.000 Kalau gak salah Terus ini juga Ini tulip Aku juga beli di Shopee Aku emang request warnanya putih Aku pengen pilih warna putih Biar lebih bersih aja Lebih Kayak hijau-hijau nya Lebih kelihatan tuh kan Dan aku juga Suka yang ini nih Bagian vase bunganya Ini vase bunganya Merknya IKEA Ya tepun ya Terus ini dari kacau loh Vase bunganya Aku suka banget yang ini Lebih kelihatan elegan gitu Nanti semoga aja Kalau ada rumah Ini nanti aku mau taruh Di meja ruang tamu Semoga aja doain ya Semoga capi tubuhnya rumah Nah di bagian belakangnya Juga aku taruh Pelin bodilis Biar lebih cantik Dan juga lebih rapi Terus kita lanjut Sebelah sini Nah di sebelah sini Aku ada keranjang Baju bersih Jadi misalkan Aku cuci baju nih Terus udah bersih Atau aku lagi Malus liput Atau malus setirkannya Aku taruh disini dulu bun Nah di atasnya ini Aku taruh Kayak alusnya itu Alusnya lagi-lagi Saya wicik ya Aku suka banget bunga-bunga Kayak gini Nah ini juga beli Di Shopee Ini rekomendasi Ini di bagian tengahnya Ada busanya loh bun Aku suka Bagus nih Kalau menurut aku nih Dan juga untuk cucinya Juga gampang Dia gak cepet kotor Nah gitu Terus di bagian sini Di atas dalam kulkas Juga boleh lihat Kalau mau lihat Kita lihat ya Sama-sama Di bagian kulkas Di sini kita lihat sama-sama Tuh Di food prep aku Masih ada ayam Masih ada ayam Yang belum diolah Nanti ini bunga salju Mau dibuang dulu Dekat buang-duang Oke Terus selanjutnya Di bagian bawah sini Di sini gak ada apa-apa Di sini kosong Aku jarang sih Taruh di sini Nah di bagian bawahnya Ini air dingin Karena suami suka minum air dingin Terus bagian bawahnya Ini food prep aku Di sini tuh ada apa ya Ini tuh Kucai Kucai nih Bunda tau gak sih Namanya kucai itu apa Kalau bahasa Indonesia Apa ya Aku lupa sih Tapi ini namanya kucai Kalau daerah aku Nah ini cabai Cabainya aku taruh di sini Cabai besar Cabai kecil Terus bawahnya aku Alesin tisu Dan juga aku kasih Bawang putih yang udah dikupas Katanya biar lebih awet Nah di sebelah sini Di sini aku taruh Kayak terasi Taruh asam jawa Itu aku taruh Sebelah sini Dan di belakangnya itu Ada tempe Terus bagian bawahnya Ini ada Daun Singkong Ini daun singkong juga Karena gak muat Aku taruh dua Di sini aku taruh dua Wadah Dan di sebelah sini Ada kampung Ini belum dipasak juga Terus bawahnya juga Kosong Di sini aku jarang Terlalu apa-apa sih Kalau di bagian Raci-raci Terus di bagian samping Di sini Nah di sini ada Krim-krim aku Aku taruh di sini Katanya bagus ya Kalau krim itu Taruhnya di kulkas ya Biar gak oksidasi gitu Atau emang sebaiknya Di suhu ruangan sih bun Boleh tulis di kolom komentar ya Menurut bunda-bunda Gimana sih Seharusnya Kalau krim cantikan itu Krim kosmetik itu Taruhnya di mana Nah di sini ada telur Ini telurnya memang Cuma satu Udah dimasak Nah ini ada coklat-coklat Tanah aku Terus bagian bawah sini Air dingin gitu Madu Itu ya Air minum kemasan Dan air putih Udah ini aja sih Untuk bagian kulkas aku bun Biasanya gak banyak Selanjut di bagian Dinding sebaik sini Jadi ini Sebelumnya Di room tour 2021 Di sini tuh polos Ini gak ada apa-apa Tapi semenjak aku Makeover uang tamu Di bagian sininya Aku tempelin Wastiker Dan ini border listnya Biar lebih rapi Kan jadi cantik gitu kan Kalau bunda-bunda Mau liat detailnya Bisa dong Tolong Lihat aja Nonton aja Di video makeover aku ya Makeover uang tamu Di situ aku detail banget Jelasinnya Apa-apa aja Aku belinya dimana Proses makeovernya Kayak gimana Semuanya udah aku jelasin detail Di situ Nah di bagian sini Aku taruh gantungan Di sini kayak ada Hiasan daun rambat Gitu Gak tau nama daun rambatnya Apa Ini aku juga beli di Shopee Itu monster aku beli di Shopee Beli di Shopee Ke siri gadingnya Dan ini juga makrama Aku beli di Shopee Jadi ini makrama ini Sebenernya ini bonus nih Aku belinya kan yang itu Yang putih Tapi dikasih bonus Yang ini Baik banget ya Sangatnya ya Dan di bagian atasnya ini Ini bunganya aku taruh sendiri ya Ini aku rakit sendiri Bunganya Dan ini masih sama Kayak yang sebelumnya Ada hiasan ini Aku taruh di sini Nah ini Ini juga aku suka nih Ini pertama aku suka banget Pas liat warna putih Bersih gitu kan Terus bagi aku Taruh bunga aja Di atasnya Jadi lebih cantik Kalau kita beli aja sih Kita cuma dapet ini aja Sama ininya Kalau bunganya kita gak beli Kita gak langsung dapet Itu aku rangkai sendiri Aku rangkai sendiri Tuh Begini kondisi Di dinding bagian samping sini Nah Begini bun Kondisi ruang tamu aku Ini semua udah hasil makeover ya Tuh Maaf pintunya aku tutup Karena silauh Oke Di bagian sini kayak gini Dan bagian sini kayak gini Doa ini ya bun ya Semoga aku secepatnya Bisa punya rumah sendiri Jadi nanti bisa Dekor-dekor rumah sendiri kan Ini rumah Masih rumah orang sih Tapi gak apa-apa ya Yang penting kita jaga Pasti pemiliknya juga suka sih Kalau kita dekor-dekor kayak gini kan Oh iya sebelumnya Pemilik rumahnya udah tau ya Kalau rumahnya aku dekor kayak gini Rumah kontra kan Oke Nah kayak gini ya kondisinya Tuh Next Kita lanjut ke bagian selanjutnya Ke ruangan yang lain Oke Nah sekarang kita lanjut Ke bagian dapur aku bun Jadi ini dapur aku Jadi dari ruang tamu Langsung ke dapur Tuh Ruang tamu dapur Ruang tamu dapur Oke Nah kita lanjut Di bagian sebelah sini dulu Jadi ini kamar Nanti kamar selanjutnya Kita review Kita room tournya selanjutnya Aku mau review Room tour bagian dapur dulu Nah jadi disini Di bagian pojok sini Disini bunda bisa lihat sendiri ya Kalau di room tour aku yang 2021 Di bagian sini Ini tuh masih berantakan Di atas ini masih berantakan banget Tapi sekarang aku akalin Dengan pakai kardus Kardusnya aku taruh disini Aku rapi-rapiin Jadi barangnya aku simpen Di dalam kardus Dan kardusnya ini Ini juga aku belinya di Shopee Nah untuk lacinya Untuk laci maaf Untuk lemarinya sebelumnya Disini tuh lemarinya Ini listnya itu wanita Dan disini ada gambar-gambar kartun gitu Tapi sekarang aku tutup-tutupin Aku pakai Aku tempelin Wasseeker sisa Yang aku Makeover dapur Masih ada sisa Jadi aku tempelin Di bagian lemari ini Jadi sekarang Kondisi lemarinya Kayak gini bun Nah disini juga Ini juga sisa Dari wasseeker Aku tempelin Bagian meja batu kemarin Masih ada sisa Aku tempelin disini Biar lebih rapi Nah juga disini Bagian sini Sebelumnya disini Gak ada meja ini bun Jadi meja ini Awalnya itu Adanya diletak Letaknya di ruang tamu Tapi sekarang Aku letakin disini Jadi sekarang Fungsi meja ini Bisa untuk tempat makan Meja makan Bisa untuk tempat suami Ngedain laporan Banyak fungsinya nih Sekarang Berguna banget Nah Untuk bagian atas mejanya Disini aku taruh Disini ada bunga Aku belinya juga di Shopee Dan di bagian bawahnya Ini ada toples Toplesnya ini Sebenernya isinya Itu kerupuk Kerupuk atau kemplang Tapi kebetulan Sekarang lagi habis Jadi kosong Nah di bagian bawahnya Ini ada taplak meja Ini taplak meja Bahannya kain ya bun Ini bahan kain Aku emang sengaja Pengen beli yang bahan kain Biar nanti kalau kotor Bisa dicuci Bagus nih motifnya Ini juga belinya di Shopee Kalau bunda-bunda Pengen lihat motif yang lainnya Atau mau beli juga Yang motifnya sama kayak aku Nanti juga aku sertain linknya Di description box ya Oh iya Dan di bagian atasnya juga Aku taruh plastik Plastik mica bening Yang lentur gitu Biar gak ngecepet kotor Jadi kalau ini kan Sekarang fungsinya Sebagai minyak makan Jadi kalau makan Atau yang tumpah-tumpah Nanti tinggal dilap Eh bersih lagi deh Tuh Oke bagian sini selesai Kita lanjut ke bagian sampingnya Nah di bagian sampingnya Itu kayak gini bun Nah sekarang untuk ini Juga aku tempelin Pake wall sticker Sisa yang makeover dapur Sebelumnya itu Lemarinya bagian samping sini Warna hitam Tapi sekarang jadi kayak gini Eh maaf Ini sisa dari wall sticker Makeover kamar mandi Tuh Masih ada sisa aku tempelin disitu Nah ini Rak piring aku Isinya Kayak gitu banyak Piring-piringnya Ini masih sama Masih sama Kayak yang room tour 2021 Masih sama Tapi di bagian sini Di bagian turun sajinya Sebelumnya ini tuh Gak ada Apa namanya ini Sarung Sarung turun sajinya Gak ada Nah sekarang tuh Udah ada Jadi aku kemarin Beli juga ini di Shopee Aku Pilih yang memang Sengaja pilih yang motif Sebijik Lagi-lagi sebijik Nah tuh Jadi kondisinya Pagi ini Nah ini juga Aku belinya di Shopee Ini aku kasih Nika plastik juga Biar gak kater Di bagian bawahnya ini Ada alat-alat Bumbu-bumbu dapur Rokotara disitu Kalau mau lihat juga boleh Kita lihat sama-sama ya Tapi maaf ya Kalau berantakan Tuh Bumbu-bumbu dapur Ada pop mie Ada mangkuk-mangkuk aku Ada helm Berantakan Ada losung batu Oke Di bagian samping sini Jadi di bagian samping sini Nah ini dia Kondisi Dapur aku Setelah aku makeover Nah ini dia Kondisinya Dapur aku Jadi kan Sebelumnya itu Disini tuh Gak ada washseeker Ini juga gak ada washseeker Ini juga masih Gak rapi Bawah-bahunya masih kelihatan Tapi sekarang Udah aku rapi-rapiin kayak gini Kalau rapi kayak gini Kan jadi lebih enak ya Bun ya Kalau kita mau masak Jadi kayak Lebih semangat gitu masaknya Nah ini Pancinya Aku taruh disini Masang-masang terus ini Biar gampang Kalau mau masak tinggal ambil Tualanya juga kan Kalau mau kontrakan Kan sempit kan ya Gak begitu banyak tempat Jadi itu gak apa-apa dulu ya Kalau ini digantung disini Pancinya Nah ini juga Gantungan ini Aku belinya di Shopee juga Ini beli di Shopee Nah disini aku beli rak Rak buat Rak bumbunya Ini merica Ini kopi Gula Ini garam Ini repot jamur Nah ini nih Ini aku paling suka Yang ini pun Jadi ini tuh Aku beli di Shopee Ini udah lama banget Belinya udah berapa bulan ya Tapi dia awet banget loh Pakainya Pas pake masak Ini awet banget Ini bahannya Apa ya Aku lupa deh Nanti aku Cantumin linknya Tapi ini jelas Yang ini kayu Ini bahannya Jadi pemegangnya Ini kayu Jadi kalau pas kita masak Itu gak terasa panas Nah Ini juga tempat Jadi tokonya ini Sama ini Tokonya sama Ini juga bagus Buat kita goreng-goreng Kan buat balik-balikinnya gitu Oke sekarang Aku mau review Badan disini Jadi ini susu anak aku Ini thermos Sisi air panas Ini blender Buat masak-masak Ini sengaja emang aku taruhin serbet disini Biar gak cepet kotor Ini kan tolannya warnanya putih Ini tempat beras Tentang beras Tuh Ini magic comb Magic comb juga hasil makeover nih Sekarang udah ada stickernya Jadi lebih rapi Lebih cantik Dan bagian belakangnya itu ada minyak Tuh Nah ini juga nih Ini aku taruhin sticker Jadi lebih bagus kan Lebih cantik Emang sengaja sih Untuk motif yang ini Sama motif yang ini Emang aku samain juga Biar gak banyak-banyak motif ya Nah ini dia Oh iya Aku mau review juga Bagian sini Jadi ini tuh kan Aku makeovernya udah sekitar beberapa bulan ya Udah setahun Setengah tahunan lebih Kalau gak salah Jadi kondisinya kayak gini bun Kalau untuk bagian stickernya Itu tuh udah ngopeng-nopeng sih Sedikit Karena kan kita kan sering ngelap-lapin ya Sering juga dipakai masak Jadi kayak gini kondisinya sekarang tuh Jelas gak? Tuh Mulai-mulai kayak ngelupas gitu Tapi ini hitungannya masih bagus sih Masih bagus Bagian bawahnya juga aku sering ngerapin Bagian bawah kompor Nah dan bagian bawahnya Aku taruhin Gordon kolong Gordon kolongnya juga beli di Shopee Jadi kan untuk barang-barang Aipe-aipe aku Yang ada di dalam sini Jadi gak keliatan Kalau ada Gordon kolong ini Ini sangat membantu sih Buat kita-kita yang belum punya kitchen set ya Terus ini kan juga rumah orang kan Gak mungkin kan kita pakai kitchen set Jadi untuk gitu Kita pakai garan kolong kayak gini nih Bagus Bantu banget sih Oke Ini juga murah nih Harganya cuma 13 ribuan Lewarnya 1 meter Tingginya itu Kalau aku gak salah 70an Tapi aku Karena ini kolong Meja batu aku ini Kan gak terlalu tinggi Jadi ini aku kotong Waktu itu jahit Jadi cuma 65 Panjangnya Tingginya Tingginya maaf Nah bagian bawah sini Aku taruh keset Keset yang langsung aja di dapur Biar abis masak Itu Kalau di tempat-tempat gak licin Kesetnya juga aku beli di Shopee Harganya waktu itu 65 ribu Jadi gini Kondisi bagian sudut Untuk aku masak-masak Lanjut di bagian sini Jadi ini tuh Kamar mandi kami bun Nah ini sebelumnya Aset kakinya warna hitam Tapi sekarang Aku taruh warna hijau Ini beli di Shopee juga nih Kesetnya bagus sih Anti-sleep Buat yang punya anak kecil Seperti aku Ini cocok banget nih belinya Ukuran 30x30 cm Harga per lembarnya 15 ribu Nah ini aku juga beli di Shopee Ini di official store-nya Miniso Indonesia Tuh Ini lumayan nih Aku suka sih gambarnya Tapi untuk daya setupnya Yang ini tuh kurang Tapi kalau yang ini Anti-sleepnya bagus Oke Apalagi kalau misalnya Bunda-bunda taruhnya Di bagian pojok kayak gini Jadi kan ada pembatasnya gitu ya Ada yang kayak Sebagai penahannya Ibaratnya gitu Oke Terus selanjutnya Di bagian sini Jadi di bagian sini Nah ini ada Aif aku nih Di bagian sini Di bagian sini Aif aku Jadi untuk Untuk masak-masak Aku kalau udah dicuci Aku taruhnya di bagian sini Wajan-wajannya Maaf ya Nah ini juga Di sini jadi mesin cucinya Aku taruh di bagian sini Ini Bag mandi Anak aku pas masih kecil Ini untuk nyuci-nyuci Ini alat pancing suami Jaworannya nih Nah disini isinya Plastik-plastik Kalau kan kita kan pasti Buat sebuah plastik ya Buat buang sampah ya Jadi aku taruh plastiknya Dalam sini terlebih-lebih Nah ini mesin cuci Masih sama Kalau disini masih sama sih Kayak room tour 2021 Makanya semuanya Ayo dong Nonton dong Di room tour 2021 Aku yang kemarin Jadi tau perbandingannya Kayak gimana Sama room tour yang sekarang Karena udah banyak banget sih Yang berubah Nah di bagian sini Juga masih sama Dan itu pintunya Iya pintunya lepas Belum diperbaiki Gak apa-apa ya Yang penting kan Masih bisa dipakai Untuk nutup-nutupin Oke kita lanjut sekarang Ke bagian Kamar mandi Ini dia kamar mandi aku Bun Ini kamar mandi Kontrakannya Ukurannya Gak terlalu besar sih Cuman Satu Tengah Kali Satu Koma Dua Meter Jadi ini Bagian kamar mandinya Ini udah aku makeover ya Yang mau liat detailnya Juga boleh Liat di video makeover Kamar mandi Nah di bagian sini Aku taruh Gantungan Hiasan dinding Eh daun gitu Karena kan Kalau di kamar mandi Kan kita gak boleh ya Katanya Taruh untuk tumbuhan hidup Karena tumbuhan hidup itu Berzikir Jadi kalau kita taruh di kamar mandi Kan kesannya kotor tuh Jadi gak sebaiknya Gak boleh taruh tumbuhan hidup Jadi disini aku taruh Tumbuhan Artifisial Nah di bagian sini Juga ada Bang mandi Itu ada Bebek-bebek anak aku Itu sikat-sikat-sikat Itu sikat-sikat Nah di bagian sini Ada Aku tulisan toilet Pajang hini Liatan toilet Ini aku beli Shopee juga Itu pancing suami Disini Bang mandi lagi Dan ini ada Botuk sabun-sabun Sampu-sampu Aku taruhnya disini Nah kayak gini aja sih Kondisi di bagian Kamar mandi aku Gak begitu banyak Isinya Bagian kamar Ke kamar ya Ini kamar Video room Makeovernya Baru banget Aku bikin kemarin Jadi Kalau mau lihat detailnya Juga boleh Lihat di video Makeover Kamar ya Ini aku mau Review sedikit Ayo Masuk Assalamualaikum Nah ini dia Kondisi kamar aku Yang sekarang bun Setelah di makeover Kita ke sebelah sini dulu ya Jadi bagian sebelah sini Nah ini Kipas Ini mainan anak aku Di bagian bawah ini Mainan anak aku Nah di bagian atas sini Ada ambelan Sebelumnya ambelan ini Cuma di cet aja Warna merah Cuman karena udah kotor Jadi aku lapisin Dari sisa sticker Dari makeover Dapur Tuh Lumayan kan Ini lebih rapi ya pun ya Oh ini maaf Ini ada hp Oke Apanya aku pegang dulu Nah Jadi Disini Disini ada alat-alat Tuh Alat aku Alat makeup Dompet Tas Itu hand body Itu timbangan Yang bagian belakang Ada buku-buku Di bagian sebelah situ Tuh Ada alat jahit Itu kaca Nah di atas sini Aku tempelin Mereme Dreamcatcher Ini bagus nih Cuma 35 ribu Kemarin aku beli Di shopee juga Kalau mau beli Nanti juga Boleh ya pun ya Aku certain linknya Tuh Jadi bagian pojok Kamar Sebelah sini Kayak gini Maaf ya Untuk mainannya Belum rapi Gak rapi Jadi aku masih bingung Kalau untuk mainan anak aku ini Mau turun dimana Tuh Nah kayak gini Oke lanjut Ke sebelah sini Nah disebelah sini Jadi sebelumnya itu Di room tour 2021 Bunda bisa lihat sendiri Kalau kasur kami tuh Yang ini nih Kasurnya disini Yang kasur yang ini Aku belum ada waktu itu Ini sebelumnya Untuk kasurnya ini Kami pakenya yang ini Ini nomor 2 Tapi karena kan Untuk bertiga tuh sempit kan Mana anak sekarang Udah agak gede Jadi Kebetulan juga Kemarin ada rezeki Jadi kami beli kasur yang nomor 1 Ukuran 180 x 2 meter Dan untuk kasur ramahnya ini Kami emang sengaja gak jual Karena nanti semoga aja Kalau ada rezeki Punya rumah sendiri Jadi tinggal angkut Gak beli lagi kasurnya Tuh Kondisinya kayak ini Di sini bagian didingnya Ini juga kemarin aku tempelin Pada list Buat bunda-bunda yang mau lihat detailnya Kayak gimana Proses makeover kamar Nanti bisa Lihat di video Yang aku cantumin Di description box Ya linknya ya Nah itu rak Itu rasmennya rak mainan Cuman kan Kalau tero di bawah juga Kebanyakan ya Nanti kebanyakan di bawahnya Berantakan lagi Jadi aku ngantungnya disitu Belum tau sih fungsinya Buat apa itu Tapi gak apa-apa ya Yang penting kan Dia gak keganggu kan Nah kayak gini Kondisinya bun Dan di bagian sebelah sini Juga masih sama Ini juga tetap sama Pajangannya masih sama Nah ini aja sih Untuk bagian kamar Oh ya kamar ini ukurannya 2,2 x 2,6 meter Iya Oke Iya bunya video Rum tour 2022 Makasih untuk Bunda-bundanya Yang udah nonton Sampai manit ini Terima kasih juga Yang udah support Sehingga Channel ini sebentar lagi Udah mau capai 1000 subscriber Makasih ya Tapi untuk yang belum Bisa dong Tolong bantu subscribe Dan terutama Buat yang pernah kalian nonton Semoga bermanfaat Dan bisa menginspirasi ya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Oh ya disini juga Aku gak ada maksud Untuk pamer Disini burni Hanya untuk run tour Kondisi kontrakan aku Yang Kondisinya kayak gini Semoga teman-teman suka ya Semoga bunuh-bunuh juga suka Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya Boleh ditulis-tulis di kolom komentar Nanti insya Allah pasti aku jawab Semuanya yang tanya Terima kasih semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.